Kereta berdarah jilid 12. Ko An Ing segera miringkan pedang kiam hang kiamnya ke samping, dengan menggunakan jurus Herianit Sian dia memunahkan datangnya terangan dari Sak Huan. Belum habis jurus serangan itu digunakan tubuhnya sudah melayang ke tengah udara menubruk ke depan, pedangnya membengkok dengan menggunakan jurus Chiai Chitian yang dia balas menyerang kening Sak Huan. Sinar mati Sak Huan yang tajam berkedip, pedangnya pun didorong sejajar dada menghajar musuhnya, agaknya dia melihat luka dalam yang diderita ko An Ing belum sembuh kini hendak mengadu tenaga dalam dengan dirinya. Melihat perbuatan musuhnya demikian, pemuda itu mendengus dingin, sewaktu berada di puncak suli Hang Nia pun menghadapi Sin Hang Soat Nia di dalam keadaan terluka parah juga, terhadap pertempuran semacam ini boleh dikata dia sudah mempunyai pengalaman yang cukup luas. Kini Sak Huan berani menghadapi dirinya dengan care ini sudah tentu dia orang jadi gemas. Luka dalamnya kini walaupun baru sembuh lima, enam bagian tetapi dia merasa yakin bahwa kepandaian silat dari Sak Huan ini tidak bakal bisa melebih kepandaian dari Sin Hang Soat Nia. Maka ujung pedangnya ditarik, tubuhnya berkelebat dari tengah udara bagaikan seekor burung elang Nia menubruk ke arah Sak Huan. Pedang kiem Hang kiemnya dengan berubah. Jadi serentetan sinar yang menyilaukan mata. Menuding diri Sak Huan tiada lepasnya, seluruh jurus serangan dilancarkan dengan tiada hentinya laksana mengalirnya air sungai Tiang Kang meluncur terus-menerus, setiap serangan tentu mengandung kedasyatan yang semakin bertambah. Pedang panjang di tangan Sak Huan berputar tiada hentinya, terhadap keandahan serta kecepatan gerak dari Kuan Ing yang luar biasa ini memaksa dia tidak sanggup untuk balas melancarkan serangan, dia sama sekali tidak bisa menduga datangnya serangan dari Kuan Ing yang tiada habisnya itu. Yang paling celaka lagi, ada kalanya Kuan Ing menggunakan jurus-jurus serangan aliran butong P yang dimainkan lain dari keadaan biasanya. Yang penting bagi para jago sewaktu bertanding adalah dapat menduga terlebih dulu bagian mana yang bakal diserang pihak musuh, sudah tentu terhadap carry yang kebalikan dari keadaan biasanya ini bukan saja dia tak dapat menduga terlebih dulu terhadap jurus serangan Kuan Ing. Bahkan sebaliknya dipaksa jadi kebuakan dan terdersak, jurus serangan yang dilancarkan Kuan Ing laksana deburan ombak di tengah sungai Tiangkeng, dia menitik beratkan. Serangannya pada perubahan jurus yang cepat dengan menggunakan tenaga dalam sedikit duanya hal ini dilakukan karena untuk melindungi lukanya yang baru saja sembuh. Tetapi Sakuan masih tetap menghadapi dengan keadaan yang tenang-tenang saja, hal ini membuat Kuan Ing diam-diam merasa keheranan. Menurut pandangannya tenaga dalam yang dimiliki Sakuan pada saat ini jauh lebih tinggi daripada apa yang diperlihatkan pada saat ini, kenapa dia tidak menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya? Waktu itu Kuan Ing tiada waktu lagi buat memikirkan soal itu, pedang panjangnya melancarkan serangan diperhebat beberapa kali lipat, dia mulai memikirkan kere yang lain untuk merebut kemenangan karena kecepatan gerak dari Sakuan yang memaksa setiap serangannya mencapai pada sasaran yang kosong. Hanya di dalam sekejap saja 50 juru sudah berlalu dengan cepatnya, sebenarnya Sakuan mengira bahwa dengan amat mudahnya dia berhasil membereskan diri Kuan Ing, tetapi kini bukannya menang justru dipaksa berada di bawah angin, maka dengan dinginnya dia lantas mendengus, pikirannya mulai berputar mencari akal untuk menghadapi diri Seng Pemuda ini mendadak. Sakuan memejamkan sepasang matanya, sedang pedang panjang yang ada di tangannya berturut-turut melancarkan dua tebasan menghalangi Kuan Ing-Kuan Ing yang melihat Sakuan mengganti pandangannya dengan pendengaran dalam hati diam-diam rada terperanjat. Dia tahu walaupun kebanyakan orang pandangan mata justru lebih tajam dari pendengaran tetapi di dalam suatu pertempuran jarak dekat dari dua orang jago berkepandaian tinggi pendengaran jauh lebih tajam dari penglihatan, kini Sakuan berbuat demikian bukan saja kedudukannya jadi. Bertambah kuat dia pun bisa terhindar dari gengguan salah penglihatan. Baru saja hatinya merasa terperanjat mendadak Sakuan sudah membentak keras pedangnya dengan gencar mendesak dirinya. Kuan Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, berturut-turut dia melancarkan tiga tusukan ke depan, tubuhnya melangkah ke samping dan berdiri dengan amat tenangnya di samping kalangan. Sakuan sendiri pun berturut-turut meluncurkan beberapa kali tusukan, lama-kelamaan dia baru menemukan kalau Kuan Ing sudah berdiam diri. Untuk beberapa saat lamanya dia tidak melihat di manakah Kuan Ing sedang berdiri karena waktu itu angin taupan bertiup dengan kencangnya dari sebelah utara. Akhirnya dia terdesak dan membuka matanya kembali dengan perlahan dengan pandangan yang amat dingin. Kuan Ing memandang sekejap ke arah Sakuan lalu katanya, Kepandaian silat dari aliran Butong Pei kini aku sudah minta beberapa petunjuk, walaupun kepandaian silat saudara tidak rendah tetapi sayang tidak bisa disebut amat lihai, apalagi sifat serta tindak tanduk saudara amat kurang ajar sekali, mendengar perkataan itu dalam hati Sakuan merasa amat gusar, tetapi dia tidak berani bertindak sembarangan karena dalam hati ilaki berusia pertengahan ini mengerti kalau dirinya tak mempunyai pegangan yang kuat untuk memperoleh kemenangan, HMM ini hari aku akan menyudahi sampai di sini saja, ujarnya kepada Kuan Ing dengan dingin. Tetapi pada satu hari Seng Siautan pasti akan terjatuh ke tanganku, apalagi kau pun tidak bakal hidup sampai waktu kematianmu. Sehabis berkata dengan amat dinginnya dia memandang sekejap ke arah Seng Siautan lalu memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung. Di dalam hati Kuan Ing benar-benar merasa amat gusar, tetapi lukanya pada saat ini belum sembuh maka dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik sedikit berhati-hati, bila mana lain kali bertemu kembali dengan diriku, ancamnya dengan dingin. Bila mana perkataanmu waktu itu tidak sopan aku akan membuat kau mau tertawa pun tak dapat tertawa, hati-hatilah kau berjaga diri, sehabis berkata dia pun menarik. Kembali, pedangnya dengan amat tenangnya. Sinar metusat Huan berkelebat tiada hentinya, mendadak tubuhnya berkelebat pedang panjangnya dengan membentuk pelangi panjang menghajar leher Kuan Ing dengan kejamnya. Kuan Ing sama sekali tidak menyangka kalau Sak Huan bisa melancarkan serangan kembali setelah dia menyimpan kembali pedangnya, dalam keadaan amat terkejut itulah tangan kanannya berkelebat ke depan mencengkeram tubuh pedang tersebut. Seng Xiaotan yang melihat kejadian itu pun merasa amat terkejut, tubuhnya berkelebat menubruk ke arah Sak Huan diiringi suara bentakan yang amat gusar. Di tengah udara jari tangannya berturut-turut melancarkan tujuh buah sentilan sakti ke depan, tujuh buah gulung angin serangan yang tajam dengan cepat menghajar tubuh Sak Huan. Babatan pedang dari Sak Huan ini dengan amat cepatnya berhasil dicengkeram oleh lima jari dari Kuan Ing. Dia tertawa dingin, pedangnya dibabat ke depan, siap-siap membinasakan Kuan Ing di bawah tusukan pedangnya, mendadak dia merasakan tujuh gulung totokan jari meluncur mendatang. Hatinya terasa berdesir, dalam hati dia tahu inilah serangan Huan Yang Chi yang amat dasyat itu, pedangnya terburu-buru ditarik kembali, tubuhnya berjumpalitan beberapa kali di tengah udara lalu melayang keluar dari balik tembok. Kiranya dia yang melihat serangannya tidak mencapai pada sasarannya lantas mengerti kalau dirinya berdiam lebih lama di sana pun tak ada gunanya karena itu sambil tertawa dingin dia lantas melarikan diri dari sana. Serangan yang dilancarkan Seng Xiaotan dengan sekuat tenaga ini walaupun tidak mencapai pada sasaran tetapi air mukanya sudah berubah jadi pucat pasi, dari ujung lima jari pemuda itu pun dengan perlahan menetes keluar darah segar. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Sak Huan sebagai seorang murid kenamaan ternyata jauh lebih kejam dan licik daripada Chiu Tong si iblis tua itu. Dengan pandangan gusar dia memandang ke arah depan, lama sekali tak sepatah kata pun dapat diucapkan keluar. Seng Xiaotan sendiri diam-diam menarik napas panjang setelah itu baru berjalan ke sisi Koan Ing-engko Ing, kau terluka tanyanya. Koan Ing yang melihat Seng Xiaotan mendekati dirinya di alantes tersenyum. Akaha, tidak mengapa, cuma aku tahu serangan terakhir yang dilancarkan sekuat tenaga itu bukanlah ilmu silat aliran Bu Tong Pai, ada kemungkinan jurus itu adalah yang baru saja diciptakan oleh Yuan Si Tooti yang tenaga dalam yang dimiliki Seng Xiaotan saat ini jauh lebih tinggi daripada tenaga dalam yang dimilikinya dahulu, walaupun baru saja dia melancarkan serangan dengan sekuat tenaga tubuhnya masih bisa bertahan diri. HMM tidak kusangka anak murid Bu Tong Pai begitu tidak tahu malu serunya sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat. Aku mau suruh dia menegur jadah tua itu, bagaimana dia bisa memperoleh seorang murid yang selicit itu, dalam hati Koan Ing merasa keheranan, Sak Huan sungguh merupakan seorang bernyali serigala apa mungkin Yuan Si Tooti yang sama sekali tidak mengetahui akan urusan yang menyangkut diri Sak Huan? Atau mungkin dia sengaja berpura-pura pilon, dia merasa heran bagaimana mungkin Yuan Si Tooti yang hanya mendengu saja sewaktu untuk pertama kalinya mereka bertemu dan waktu itu Sak Huan melototi diri Seng Xiaotan tak berkedip. Dengan kedudukan Sak Huan sebagai seorang Toosuti ada seharusnya dia berbuat begitu, ditambah lagi Yuan Si Tooti yang adalah seorang Chiang Bun Jin Bu Tong Pai yang mempunyai nama besar di buling, apakah terhadap urusan ini dia orang menanggapi dengan begitu tawar? Dengan perlahan mereka berdua kembali ke dalam ruangan tengah. Engkoh Ing, tiba-tiba Seng Xiaotan menegur kita tidak usah tinggal lebih lama lagi di sini, mari kita mencari tempat yang lain atau melanjutkan perjalanan malam ini saja, aku tidak ingin tidur lagi. Koan Ing yang diganggu oleh Sak Huan dalam hati pun merasa rada tidak puas, dia tersenyum. Baiklah mari kita meninggalkan tempat ini, sehabis berkata mereka berdua lantas berjalan keluar dari rumah tersebut menuju ke tempat luar. Baru saja mereka melakukan perjalanan beberapa saat lamanya mendadak. Koan Ing menarik diri Seng Xiaotan untuk bersembunyi di balik sebuah pohon besar, Seng Xiaotan jadi melengak, dengan cepat dia memandang ke arah depan terlihatlah di atas salju berdirilah seorang yang bukan lain adalah Sak Huan, lewat beberapa saat kemudian tampaklah sesosok bayangan manusia dengan cepatnya lari mendatang, dari tempat kejauhan Koan Ing sudah bisa mengetahui kalau orang itu bukan lain adalah Chiang Bunjian dari Butong Pei, Yuan Si To'o Tiang adanya. Dalam hati dia merasa amat terperanjat, Yuan Si To'o Tiang juga ikut mengejar datang. Agaknya Sak Huan sedang menanti kedatangan Yuan Si To'o Tiang di sana, apakah mungkin persoalannya tadi sudah memperoleh ijin dari dia orang? Tetapi hal ini tidak masuk di akal, Yuan Si To'o Tiang adalah salah satu anggota dari tiga manusia genah apalagi kedudukannya sebagai Chiang Bunjian suatu partai besar, sekalipun dia tidak becus tidak mungkin dia bisa memberi izin kepada Sak Huan untuk berbuat demikian, dengan cepatnya Yuan Si To'o Tiang sudah tiba di hadapan Sak Huan, mereka berdua mulai berbicara dan bersama-sama lalu menuju ke jalan semula, dari tadi aku sudah tahu, ujar Yuan Si To'o Tiang dengan keren. Tetapi baru saja berbicara sampai separuh jalan, mendadak tubuhnya merandek. Siapa yang bersembunyi di balik pohon bentaknya dengan gusar ke aning jadi amat terperanjat selama ini ia bersama-sama Seng Xiaotan sama sekali tidak bergerak, bagaimana mungkin Yuan Si To'o Tiang bisa mengetahui kalau mereka lagi bersembunyi di balik pohon? Jika ditinjau dari hal ini jelas menunjukkan kalau tenaga dalam yang dimiliki Yuan Si To'o Tiang jauh berada di atas dua manusia genah lainnya. Sambil menarik tangan Seng Xiaotan di alantas berjalan keluar dari balik pohon itu dan memandang ke arah Yuan Si To'o Tiang dengan tajam. Yuan Si To'o Tiang yang melihat munculnya Seng Xiaotan serta ke aning di tempat itu, sinar matanya berputar-putar. Oh, kiranya kalian berdua, katanya kepada mereka berdua. Murid keponakanku ini dikarenakan terlalu kagum dengan nona Seng sudah mengejar kemari, mau tak mau terpaksa Pintu harus mengejar kemari juga dengan melakukan perjalanan malam, harap kalian berdua suka memaafkan diri Pintu, ko aning yang mendengar perkataan tersebut lantas jadi melengak, kiranya Sak Huan adalah keponakan dari Yuan Si To'o Tiang, tidak aneh kalau dia begitu membela dan melindungi dirinya. Dalam hati dia merasa semakin tidak senang lagi, sahutnya tawar, buat apa To'o Tiang berbuat sungkan-sungkan, tetapi dengan perbuatan dari muridmu itu aku rasa merupakan suatu perbuatan yang terkutuk dan dibenci setiap orang, harap To'o Tiang suka memberi peringatan yang lebih sebegitu saja. Nama Yuan Si To'o Tiang terdapat di antara nama-nama tiga manusia genah, pada biasanya mana mungkin dia memperoleh peringatan yang pedas dari orang lain? Bila mana peristiwa baru-baru ini sampai terdengar di dalam bulim maka akan dibawa ke mana wajahnya? Dia menghela napas panjang-panjang, untuk minta maaf sudah tentu dia orang tidak akan melakukannya karena hal ini bakal merusak kedudukannya, dia memandang sekejap ke arah diri Ko'an Ing serta Seng Xiaotan, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun berlalu dari sana sambil menarik tangan sakuan, Ko'an Ing yang melihat Yuan Si To'o Tiang sama sekali tidak berbicara dia pun tidak suka mengambil peduli, menanti bayangan mereka berdua sudah hamat jauh barulah terdengar Seng Xiaotan berkata, sungguh aneh sekali bila mana dikatakan Yuan Si To'o Tiang mengejar kemari bagaimana mungkin sakuan bisa menanti dirinya di sini jika dilihat sikap, si jadah setengah tua itu sedikit pun tidak takut kepada hidung kerbau tersebut. HMM agaknya dalam urusan ini ada sesuatu yang tidak beres, dalam hati Ko'an Ing pun merasa keheranan, tetapi berhubung dia mempunyai dugaan hal ini dikarenakan rasa sayang yang berlebih-lebihan, dia lantas tersenyum, tidak aku sangka Yuan Si To'o Tiang memandang nama besarnya tetapi suatu permainan, kecer melangannya selama puluhan tahun ini ada kemungkinan bakal rusak di tangan sakuan waktu itu akan ditaruh di manakah wajahnya? Sehabis berkata dengan menarik tangannya Seng Siow Tan dia melanjutkan kembali perjalanannya ke arah depan. Cuaca semakin terang, Ko'an Ing serta Seng Siow Tan yang melanjutkan perjalanan sambil bercakap-cakap sama. Sekali tidak merasa lelah akhirnya mereka tiba di sebuah kota yang cukup besar. Setelah masuk ke dalam kota mendadak seekor kuda berlari lewat dari samping mereka. Dengan cepat Ko'an Ing angkat kepalanya memandang, dia jadi melengat kiranya orang itu adalah Ha'o Oliyah yang ditemuinya untuk pertama kali bersama-sama Seng Siow Tan tempoh hari. Terburu-buru Ha'o Oliyah meloncat turun dari kudanya. Oh, tidak aku sangka di tempat ini aku bisa bertemu kembali dengan Nona serta Ko'an Siow Hiap, ujarnya sambil tertawa Seng Siow Tan yang melihat munculnya Ha'o Oliyah dengan wajah girang dalam hati dia merasa amat gembira. Di mana ayahku Ha'o Oliyah agak ragu-ragu sejenak, akhirnya dia tertawa. Pangcu dia orang tua agaknya sudah putus asa terhadap urusan kereta berdarah itu. Pada tiga hari yang lalu dia orang tua sudah kembali ke daerah Tionggoan, kini cuma tinggal beberapa orang saja yang mendapat perintah untuk mencari jejak bunting Seng. Ko'an Ing yang mendengar Seng Suim sudah kembali ke daerah Tionggoan dalam hati merasa amat menyesal sekali, dengan perlahan dia menundukkan kepalanya rendah-rendah lalu tersenyum. Lalu dimanakah orang-orang itu tanyanya kepada Ha'o Oliyah? Ha'o Oliyah yang melihat munculnya Ko'an Ing serta Seng Siow Tan dalam hati benar-benar merasa amat girang sekali. Setelah Ko'an Siow Hiap pergi kereta berdarah itu kembali munculkan dirinya, kami lantas pergi mencari jejak kereta berdarah itu bahkan catai Hiap merasa amat cemas sekali dengan keselamatan Siow Hiap, mereka tahu orang yang menunggang kereta berdarah itu adalah si budak berdarah dari tempat kegelapan. Seru Ko'an Ing, dia tahu di dalam soal ini semua orang bisa mengetahuinya dengan amat cepat. Tentunya waktu ini Chiu Tong sekalian lagi mengejar kereta berdarah itu, mengejar si budak berdarah dari kegelapan. Sewaktu dia berada di dalam kereta berdarah itu selama itu tak pernah dia menemukan ilmu silap dari Chiang Bun Jin Hiatopei seperti yang telah disiarkan, si budak berdarah dari kegelapan pernah menghantam dirinya satu kali, dendam ini dia akan membalasnya tetapi mengingat tenaga dalam yang dimiliki pada saat ini belum bisa mengalahkan si budak berdarah dari tempat kegelapan, maka sekalipun pergi menemukan dirinya juga tiada gunanya. Ha Oliyah melihat pemuda itu lagi termenung dengan perlahan lantas tertawa. Mereka semua kini berada di sekitar tempat ini, luka koan siang hiap belum sembuh benar-benar lebih baik untuk sementara waktu jangan ikut di dalam gerakan untuk mencari kereta berdarah itu. Koan ing tahu kalau Ha Oliyah bisa berbicara demikian disebabkan dia bersikap sangat baik terhadap dirinya, dengan rasa berterima kasih serunya, terima kasih ha o o tai hiap sebetulnya aku pun tidak punya perhatian lagi terhadap kereta berdarah itu, baru saja dia selesai berkata mendadak tampilah sesosok bayangan manusia berkelebat di hadapan matanya. Kau tidak tertarik tidak jadi soal, aku yang punya perhatian sudah datang serunya dingin, koan ing merasa hatinya tergetar, kiranya orang yang baru datang itu bukan lain adalah Ciu Tau. Rambutnya yang sudah memutih pada serabutan tidak karuan, tangan kanannya mencekal tongkat sedang sepasang matanya dengan amat dingin memperhatikan koan ing Ciu Pak serta Bu Sian berdua tidak tampak mengikuti dirinya. Ha Oliyah yang melihat munculnya orang itu diam-diam merasa terperanjat juga, dia menarik napas panjang-panjang. Oh, kiranya Ciu Tau Ciu sudah datang, Pangcu kami memangnya lagi menanti kedatanganmu di sini, Ciu Tong adalah manusia yang amat licik, sudah tentu Ha Oliyah yang bermaksud menipu dirinya tidak bakal bisa. Terdengar dia mendengus dingin, sinar matanya dengan tajam memperhatikan diri Ha Oliyah. He he, he he. Seng Suim sudah kembali ke daerah Tionggoan, kau ingin menipu aku? Mengingat dosamu baru untuk pertama kali ini maka aku ampuni jiwamu sekali, ayoh cepat menggelinding pergi. Ha Oliyah segera merasakan hatinya bergidik, belum sempat dia mengucapkan sepatah kata pun mendadak tar dengar Seng Siautan tertawa. Paman Ha Ookau pergilah mencari ayah dan undang beliau datang kemari, perintahnya. Ha Oliyah tahu Seng Siautan takut dirinya bila mana tidak pergi maka Ciu Tong akan turun tangan kejam terhadap dirinya, dalam hati dia merasa sangat berterima kasih sekali terhadap diri nona itu. Dia pun tahu sekalipun dirinya tetap tinggal di sana juga tiada gunanya, kini Seng Suim sudah kembali ke daerah Tionggoan sedang Cha Kian Hong pun ada di sekitar tempat ini, bila mana dia tidak bisa mendapatkan Seng Suim sedikit-dikitnya bisa menemukan Cha Kian Hong. Cha Kian Hong paling menyayangi diri Seng Siautan, setelah mengetahui dia berada di dalam keadaan bahaya dia orang sudah pasti akan turun tangan membantu. Dia lantas bungkukan badannya memberi hormat kepada diri Seng Gadis. Nona baik-baiklah kau berjaga diri serunya. Kemudian kepada diri Seng Pemuda katanya pula, Ko An Siaw Hiap Aku Ha Oliyeh berangkat dulu, sehabis berkata dia putar badan berlalu dari sana. Dengan pandangan yang amat dingin Ciu Tong memandang hingga tubuh Ha Oliyeh lenyap dari pandangan baru kemudian dengan perlahan beralih ke atas wajah mereka berdua. Sekalipun kalian bergabung diri juga tidak bakal berhasil menerima seratus jurus seranganku, kalian ingin mengikuti aku dengan rela dan ikhlas ataukah menanti setelah aku turun tangan sendiri menawan kalian sinar matu Seng Siautan berkelebat? Dia tahu Ciu Tong jadi orang amat kejam dan licik, pekerjaan apapun bisa dia lakukan. Tetapi dia pun mendengar Cha Kian Hang ada di sekeliling tempat ini dan Ha Oliyeh lagi pergi mencari dirinya. Maka saat ini dia harus berusaha mengulur waktu selama mungkin untuk menanti datangnya bala bantuan. Empek Ciu, ujarnya kemudian sambil tertawa. Kenapa sifatmu ini hari amat kasar? Sekali Siautan, ujar Ciu Tong dengan dingin. Sejak semula ayahmu sudah bentrok dengan diriku, anak murid perguruanku yang masuk ke daerah Tibet pun kebanyakan binasa di tangan anak buah perkumpulan tiang gongpang, aku pun kena dibokong ayahmu, coba kau pikir apakah dendam ini tidak boleh aku balas terhadap ikatan dendam antara ayahnya serta Ciu Tong sejak semula nonami sudah mendengar dari mulut koan ing, tetapi untuk mengulur waktu lebih lama dia pura-pura tidak paham. Empek Ciu, ujarnya keheranan. Kau masuk ke daerah Tibet bersama-sama ayahku bahkan pernah berjanji hendak bekerja sama mengejar kereta berdarah itu, bagaimana boleh dikarenakan sedikit urusan jadi saling bentrok dengan dinginnya Ciu Tong mendengus dingin, dia merasa curiga terhadap gadis itu setelah mendengar perkataannya, kini koan ing ada di sampingnya sudah tentu Seng Xiaotan ikut mengetahui juga di dalam urusan ini, jelas dia mempunyai tujuan tertentu. Ciu Tong bukanlah seorang bocah yang baru berusia tiga tahun, dia lantas paham gadis itu berbuat demikian adalah dikarenakan ingin mengulur waktu. Tian Xiang Tai Su serta Cha Qian Hang suami isti semuanya ada di sekeliling tempat ini, sebentar lagi mereka pasti akan tiba di sana. HMM. Xiaotan serunya sambil mendengus dingin, bila mana kau ingin benar-benar mengetahui urusan ini, aku bisa bercerita kepadamu, cuma saja kau harus ikut dulu dengan diriku, Seng Xiaotan jadi terperanjat, dia tahu tentulah Ciu Tong sudah mengerti maksudnya hendak mengulur waktu. Bab 28. Sinar matanya dengan cepat berputar memperhatikan tempat di sekitar sana, tiba-tiba dia menemukan si dewa telapak dari gulun pasir dengan kecepatan yang luar biasa sudah berlari mendatang. Hatinya jadi amat girang, dia merasa amat lega sehingga tak terasa sudah kirim satu senyuman kepada si iblis tua itu. Tetapi pada saat itulah mendadak terdengar Ciu Tong membentak keras, dari sepasang matanya memancarkan nafsu membunuh yang menyala-nyala, tubuhnya dengan diiringi suara desiran angin yang tajam menubruk ke arahnya. Sewaktu Seng Xiaotan melihat munculnya Cak Yan Hang tadi Ciu Tong pun dapat melihat munculnya si dewa telapak tersebut, sampai keadaan semacam itu mana dia dapat berpeluk tangan lagi maka itu sambil melancarkan serangan dia menubruk ke arah Gai Is tersebut. Begitu tubuhnya bergerak dengan rasa amat terperanjat Kuan Ing melancarkan serangan dengan menggunakan pedang kiem hang kiamnya, di antara suara suitan yang amat keras serentetan sinar pelangi emas berkelebat menghajar tubuh Ciu Tong. Toya di tangan Ciu Tong si iblis tua itu dengan dasyatnya menghantam kepala Kuan Ing, agaknya dia bermaksud menggetar pergi tubuh pemuda tersebut. Seng Xiaotan yang berhasil kena dicengkeram oleh Ciu Tong hanya di dalam sekejap saja kontan tak dapat berkutik, iblis tua itu lantas menariknya mendekati tubuhnya dan mementak dengan suara yang amat keras. Jangan bergerak! Cha Chan Hang melengat, terpaksa dia menghentikan langkah kakinya. Saat ini cukup Ciu Tong menambai, dengan satu bagian tenaga saja maka Seng Xiaotan seketika itu juga akan terpukul terbinasa. Kuan Ing sendiri pun tertegun, dia menarik. Kembali pedangnya dengan lemas. Kiranya pedang Kiam Hang Kiam di tangannya berhasil digetarkan terpental oleh sambaran Toya Ciu Tong untung sekali luka dalamnya tidak sampai kambuh lagi. Ciu Tong, terdengar Cha Chan Hang mendengus dengan amat marahnya, namamu berada di antara empat manusia aneh tetapi perbuatanmu sangat terkutuk, ternyata seorang angkatan muda pun berani bertindak dengan menggunakan care yang paling rendah ini. Ciu Tong lantas angkat kepalanya tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 empat manusia aneh teriaknya keras. Kesemua itu hanyalah urusan tempoh hari saja, sejak masuk ke dalam Tibet hanya cukup seorang kuan Ing saja tidak bisa menangkan dirinya, buat apa aku perlu gagah-gagahan lagi? Dia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya lagi. Aku sudah menelan racun dan sembih ion puluh hari kemudian seluruh kepandaian silatku akan musnah, sedang hidupku pun habis sudah, bila mana aku tidak berbuat demikian mungkin sepuluh tahun lagi pun belum tentu bisa berhasil menyelesaikan semua urusan ini. Sehabis berkata sinar matanya dengan amat dinginnya memandang sekejap ke arah Suto Beng Cu bertiga yang baru saja mengejar datang. Cha Kian Hang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, walaupun dia adalah seorang jagoan yang namanya berada di deretan empat manusia aneh tetapi dia pun tahu sebelum Suto. Turun tangan sendiri tidak bakal dia berhasil menolong gadis itu dari cengkeramannya, bahkan dia pun merasa tidak punya pegangan untuk menahan Suto walaupun seandainya dia berhasil melukai gadis tersebut. Lantas kau ingin berbuat apa tanyanya kemudian? Hehehe, hehehe, kini kita berada di dalam keadaan yang amat kritis dan saling bekerja untuk kepentingan diri sendiri, ujar iblis tua itu sambil tertawa dingin. Siapa yang unggul maka yang lain harus mendengarkan perkataannya kalau tidak hal itu sama saja dengan mencari penyakit buat dirinya sendiri. Cha Kian Hang yang mendengar perkataan tersebut segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, walaupun perbuatan dari Ciu Tong amat rendah tetapi benar-benar bisa menghadapi keadaan, asalkan syarafnya tidak terlalu berat sudah tentu mereka suka mendengarkan perkataannya, dengan pandangan yang amat dingin. Ciu Tong menyapu sekejap ke semua orang, lalu kepada Kuan Ing ujarnya dengan dingin, Aku tak tahu bagaimana kau bisa menolong Seng Siawutan turun dari puncak Sulihang, tetapi kau yang mau naik ke puncak Sulihang tentunya mau juga bukan ikut aku pergi biji metu Kuan Ing berputar. Pada saat ini dia benar-benar berada di dalam keadaan kepepet. Ciu Tong kembali tertawa terbahak-bahak, ujarnya lagi kepada Cha Kian Hang, Kau jangan mengira bisa berbuat bagaimana kepadamu, kita belum pernah bentrok maka boleh dikata masih merupakan kawan lama, kau jangan khawatir kalau aku bisa menggunakan dirimu. Cha Kian Hang yang mendengar perkataan itu mengandung nada menyindir, dia jadi gusar. Ciu Tong lebih baik berbicara terus terang saja, Bila mana kau berani berbuat sesuatu terhadap Seng Siawutan maka aku tidak akan berbuat sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Apalagi Seng Suim pun bukannya manusia yang bisa dipermainkan, dalam hati Ciu Tong sudah punya perhitungan, dia lantas tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, kau jangan khawatir, aku tidak akan berbuat sesuatu terhadap dirinya walaupun aku pernah bentrok dengan diri Seng Suim tetapi di antara kita pun tidak ada ikatan budi maupun sakit hati, aku tidak bakal membinasakan dirinya, dengan dinginnya Cha Kian Hang mendengus. Ciu Tong, tegurnya dengan berat. Tidak peduli kau akan berbicara bagaimana pokoknya kau tidak boleh mengganggu seujung rambutnya pun, HMM tentunya kau tidak akan tega melihat dia menemui ajalnya hanya dikarenakan sedikit urusan kecil bukan mendengar ancaman itu Cha Kian Hang kontan merasa hatinya menjeblos. Kau ingin apakan dirinya teriak Ko An Ing sambil melintangkan pedangnya. Kau ikut aku pergi, apa yang bakal aku perbuat terhadap dirinya nanti kau bisa melihat dengan sendirinya, sehabis berkata sambil menyarat tubuh Seng Siao Tan dia berjalan ke depan. Ko An Ing pun dengan cepat mengikuti dari belakang tubuhnya. Engkoh Ing tiba-tiba terdengar Seng Siao Tan menoleh berteriak keras. Jangan ikuti diriku, jangan ikuti diriku. Tanda petik. Ciu Tong tertawa dingin, jari tangannya berkelebat menotok jalan darah kaku dari gadis tersebut kemudian tanpa menoleh lagi berjalan ke arah depan. Ko An Ing rada ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia pun ikut ke depan. Cha Kian Hang benar-benar merasa gusar bercampur cemas tetapi dia pun tak bisa berbuat apa-apa, terpaksa ikut saja dari belakang pemuda tersebut. Matanya dengan tajam memperhatikan diri Ciu Tong sedang hati mulai berpikir bagaimanakah caranya pergi menolong diri Seng Siao Tan. Dengan gemasnya Ko An Ing memperhatikan Seng Siao Tan di dalam cengkeraman Ciu Tong, walaupun dia punya maksud untuk menolong gadis tersebut tetapi dia takut, dia takut serangannya gagal sebaliknya malah mencelakai dirinya. Berbagai pikiran dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, tetapi sama sekali tidak berhasil mendapatkan care yang baik. Suatu ingatan berkelebat di dalam benaknya, dengan kecepatan yang luar biasa dia maju dua langkah ke depan mendesak semakin mendekat dengan diri Ciu Tong. HMMM, Ko An Ing kau jangan main kayu di hadapanku lagi, dengus Ciu Tong tanpa menoleh lagi, dengan kepandayan yang kau miliki jangan harap bisa merebut gadis ini dari tanganku, bila mana kau lebih mendekat lagi jangan salahkan aku akan bertindak tanpa sungkan-sungkan terhadap Seng Siao Tan. Kho An Ing tertegun, sebetulnya dia bermaksud hendak menggunakan menyiksa diri untuk menolong gadis tersebut, tetapi jika dilihat dari keadaan iblis tua itu agaknya care apapun tidak bakal bisa dijalankan. Selagi dia menundukkan kepalanya termenung itulah mendadak Ciu Tong menghentikan langkahnya. Ko An Ing jadi melengak dan dongakan kepalanya ke atas, seketika itu juga dia merasa terkejut bercampur girang. Kiranya perjalanan mereka sudah dihalangi oleh Tian Xiang Tai Su, sedangkan di belakangnya sudah ada Hu Ting Tai Su, Tian Leong Tai Su serta anak murid Xiao Lim Pei lainnya, HMM Huo Siogundul, kau mau apa serunya dengan berat. Sinar Matu, Tian Xiang Tai Su segera menyapu sekejap ke semua orang, dia bukanlah untuk pertama kali menerjunkan diri ke dalam dunia Kang O, sudah tentu di dalam urusan ini hanya di dalam sekali pandang saja sudah tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kau tinggalkanlah Ko An Ing di sini, aku lantas lepaskan kau pergi serunya tawar, Ciu Tong segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, sebetulnya bagi dia orang untuk meninggalkan Ko An Ing bukanlah jadi persoalan, tetapi dengan kedudukannya pada saat ini sudah tentu dia tidak suka mengalah dengan begitu saja, tidak kuasa lagi dia tertawa terbahak-bahak, haa, haa, kau ingin aku tinggalkan Ko An Ing buat dirimu ejeknya ambil menuding Tian Xiang Tai Su, selesai berkata kembali dia tertawa terbahak-bahak, Tian Xiang Tai Su yang dituding oleh Ciu Tong sambil tertawa terbahak-bahak sudah tentu tidak bisa menahan sabar lagi dia tertawa dingin, Pim Cheng justru ingin kau tinggalkan Ko An Ing buat diriku. Ciu Tong menarik kembali senyumannya, tanpa menoleh lagi kepada Cha Kian Hang katanya. Cha Lo Otek kau boleh hadapi Hoa Siu Gundul dari Siau Lin Si ini. Cha Kian Hang yang melihat sikap dari Ciu Tong ini mirip orang yang lagi memberi perintah dalam hatinya merasa amat gusar. Sudah tentu dia tidak ingin berbuat begitu sesuai dengan perkataan dari iblis luar lautan itu, Ciu Tong serunya sambil mendengus dingin, urusan ini tiada sangkut pautnya dengan Siau Tan, lebih baik kau turun tangan sendiri saja, Ong, jadi maksud Cha Lo Otek kau rela membiarkan Ko An Ing dibawa pergi oleh mereka, Cha Kian Hang jadi melengat, dia sama sekali tidak menyangka kalau Ciu Tong bisa menggunakan Ko An Ing untuk menakut-nakuti dirinya, setelah termenung berpikir sebentar, akhirnya dia mau juga ke depan. Ciu Tong kembali tertawa dingin, Cha Lo Otek sejak masuk ke daerah Tibet kau orang belum pernah secara resmi memperlihatkan ilmu telapak Toa Mohwee Kiong Chiangmu itu, ini hari justru kau harus memamerkannya di hadapan kita, Tian Xiang Tai Su yang melihat Ciu Tong ternyata bisa menggunakan tenaga dari si dewa telapak. Cha Kian Hang dalam hati merasa agak bergidik, bila mana si dewa telapak dari gulun pasir turun tangan maka istrinya Suto Beng Cu pun pasti tidak akan berpeluk tangan, ditambah lagi dengan Ko An Ing sendiri, Ciu Tong serta kedua orang gadis tersebut yang bersama-sama mengerubuti mereka, ada kemungkinan suatu bencana tidak bakal lolos. Baru saja berjalan dua langkah ke depan mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benak Cha Kian Hang, dia pikir buat apa dirinya digunakan oleh Ciu Tong hanya hendak diadu dengan Huo Xiu dari Xiao Limbe tersebut, mendadak dia mendapatkan satu keira. Tai Su serunya kepada Tian Xiang Huo Xiu. Buat apa di antara kita harus bergebrak sendiri, aku pikir lebih baik. Untuk sementara waktu kita berjaga dengan situasi sekarang ini, bagaimana kalau kita turun tangan setelah melihat Ciu Tong hendak terbuat apa atas diri Seng Xiao Tan sebenarnya di hati kecil Tian Xiang Tai Su sendiri juga tidak mau bergebrak melawan diri Cha Kian Hang. Perkataan Siku amat betul, hal ini sangat cocok dengan maksud hatiku, sahutnya sambil merangkap tangannya memberi hormat. Ciu Tong yang melihat mereka berdua bukannya bergebrak sebaliknya malah berkawan, sinar matanya kembali berkedip. Mendadak dia tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Haa, haa, demikian pun baik juga, ayoh pada menyingkir. Sehabis berkata dengan langkah yang lebar mereka berjalan ke sebelah depan. Cha Kian Hung pun lantas menyingkir dua langkah ke samping melindungi diri Koan Ing dan mengikuti dari belakang Ciu Tong. Tian Xiang Tai Su yang melihat kejadian ini pun tidak banyak bicara, dia tidak ingin terjadi bentrokan pada saat ini, dia akan menanti sewaktu Cha Kian Hung bentrok dengan Ciu Tong soal Seng Xiao Tanda akan menggunakan kesempatan yang baik itu untuk turun tangan. Demikianlah dengan Ciu Tong berjalan di depan, lainnya pada mengikuti terus dari belakangnya, agaknya dia sama sekali tidak mengambil gubris terhadap soal tersebut. Asalkan dia berhasil menawan diri Seng Xiao Tan maka apapun tidak perlu ditakuti lagi, dia tahu dirinya bisa membinasakan Seng Xiao Tan. Terlebih, dulu, sebelum terlambat, dalam hati iblis ketua ini pun percaya kalau Koan Ing sekalian tidak bakal berani berbuat ambil tindakan, maka itu dia tidak takut kalau mereka tidak sampai mendengarkan dirinya. Dengan langkah lebar Ciu Tong berjalan ke depan, beberapa saat kemudian sampailah dia di sebuah gua yang amat besar. Ciu Tong kembali tertawa keras, teriaknya, gua ini cukup besar dan muat untuk didiami sedemikian banyak orang, kita pun bereskan urusan ini di sini juga, selama ini Koan Ing terus-menerus memikirkan suatu care untuk menolong diri Seng Xiao Tan dari tangan Ciu Tong, tetapi keadaan semakin lama semakin kacau bahkan Tian Xiang Tai Su pun kini sudah datang dengan munculnya Tian Xiang Tai Su ini, memang dia memperoleh satu kebaikan yaitu tidak usah tersiksa dikarenakan Seng Xiao Tan, tetapi Hua Siu itu lagi mencari dirinya atau dengan perkataan lain suatu persoalan yang rumit kembali terpapar di hadapannya. Dalam hati Koan Ing tahu kalau Tian Xiang Tai Su bukannya tidak ingin, tidak mendapatkan Seng Xiao Tan, karena persoalannya dengan Seng Su Im belum selesai apalagi gadis itu pun sudah membakar habis Kulil Han Poh Si, maka gadis tersebut adalah satu barang penting pula di matanya. Cuma saja selama ini dia selalu mengalah dikarenakan dia tidak ingin mendapat musuh yang lebih banyak. Setelah masuk ke dalam gua mereka melakukan perjalanan kembali beberapa saat lamanya, mendadak Ciu Tong berhenti dan putar badannya. Terima kasih saudara-saudara sekalian suka datang kemari, puteraku sebentar lagi bakal datang ujarnya sambil tertawa. Dengan dinginnya Cak Yan Hang segera mendengus dingin. Ciu Tong sebenarnya kau ingin main setan apalagi Ciu Tong segera tertawa terbahak-bahak, dia duduk di atas batu cadas, tangan kanannya mencekal Toya sedang tangan kirinya memeluk Seng Xiao Tan dia sama sekali tidak menggubris perkataan Cak Yan Hang itu. Dalam hati Cak Yan Hang merasa semakin gusar, suatu putulan yang keras dengan amat cepatnya menghajar di atas batu cadas di samping tubuhnya. Ciu Tong! Kau jangan sombong bentaknya gusar! Ciu Tong si iblis dari lautan ini lantas menarik kembali suara tertawanya, sambil mengerutkan alihnya dia menyapu sekejap ke semua orang. Biarlah aku berkata setelah puteraku datang, katanya. Sehabis berkata dengan perlahan dia. Memejamkan matanya dan duluk bersemedi. Saat ini Tian Xiang Tai Su tidak bisa menahan sabar lagi, dengan dinginnya dia maju ke depan mendekati diri Ciu Tong. Cak Yan Hang mendadak si iblis tua dari luar lautan ini membuka matanya dan mementa dengan amat gusarnya. Aku peringatkan dulu kepadamu, bila mana kau membiarkan si Huo Siu Gundul ini mendekati diriku maka segera akan aku bunuh dulu diri Seng Siu Tong, mendengar ancaman itu Cak Yan Hang jadi berdesir. Tai Su tahan teriaknya ragu-ragu. Antara Tian Xiang Tai Su dengan Cak Yan Hang sama sekali tidak ada ganjai on sakit hati apa-apa, sedang mereka berdua pun agaknya tidak ingin saling bentroh, kini mendengar Cak Yan Hang berteriak di apu lantas berhenti. Cak Si Chu, ujarnya. Walaupun kita berdua belum kenal lama tiapi kita pun tidak ingin sampai terjadi bentrokan di antara kita berdua, bagaimana kalau kita jangan saling mengganggu, maaf Cai Ha tidak mengerti maksud dari Tai Su, aku merasa sangat tidak puas dengan Kere Chiu Tong yang tren culik, bila mana dia berani melukai barang seujung rambut pun dari diri Seng Siu Tan maka aku tidak akan mengampuni dirinya lagi, mendengar perkataan itu Cak Yan Hang merasakan hatinya amat girang, bila mana Tian Xiang Tai Su suka turun tangan membantu dirinya ada kemungkinan mereka berhasil paksa Ciu Tong untuk melepaskan diri Seng Siu Tan. Sebaliknya Ciu Tong yang mendengar perkataan tersebut segera meratakan hatinya amat terperanjat, bila mana mereka berdua sungguh-sungguh bekerja sama dia sendiri tidak akan berani mengapa-apakan diri Seng Siu Tan sekalipun boleh dikata usianya tidak panjang lagi, tetapi di hati kecilnya dia masih berharap bisa hidup lebih lama. Cak Yan Hang ujarnya dengan dingin. Kau harus ingat bila mana Seng Siu Tan sampai terluka kami terlalu tidak baik, Cak Yan Hang cuma mengerutkan alisnya saja, dan tidak ambil gubris diri Ciu Tong. Dia tahu Tian Xiang Lai Su tidak akan memberi bantuan kepadanya dengan percuma. Tian Xiang Tai Su yang melihat sikap Cak Yan Hang rada setuju dia kembali berkata, tetapi setelah urusan selesai kau harus menyerahkan Kuan Ing kepada Kucak Yan Hang jadi tertegun, dengan menggunakan Kuan Ing untuk menukar Seng Siu Tan. Walaupun di dalam hati dia menyetujui tetapi dia pun tahu dengan kelicikan dari Ciu Tong urusan tidak bakal bisa berjalan lancar. Dia tahu sekalipun Tian Xiang Tai Su mempunyai sesuatu maksud terhadap diri pemuda itu tetapi dia jauh lebih lurus daripada Ciu Tong, bila mana Kuan Ing ada di tangannya tidak akan terlalu berbahaya. Apalagi nyawa Kuan Ing pun tinggal 10 hari saja. Tetapi bila mana ditinjau lagi dari peraturan Bu Ing, hal ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Lama sekali Cak Yan Hang berdiri tertegun di sana, Ciu Tong yang takut dia benar-benar setuju dengan cepat menimbrung dengan nada yang amat dingin, Cak Yan Hang, kau haruslah ketahui bila sedikit aku gerakan tanganku, maka Seng Siu Tan akan menemui ajalnya, sebelum bertindak, lebih baik kau pikir dulu masak-masak sinar metu. Cak Yan Hang kembali berputar, dia masih ragu-ragu untuk mengambil tindakan, Tai Su tiba-tiba terdengar Kuan Ing menimbrung dari samping, bila mana Kau suka memantu Paman Ca menolong Siu Tan lolos dari tangannya aku rela menerima hukumanmu, Ciu Tong jadi kaget tergesa-gesa dia bangun dan lintangkan toyanya ke depan. HMMM kalian jangan mengira dengan jumlah yang banyak bisa berhasil melakukan sesuatu tindakan sesuka hati, siapa saja yang berani maju selangkah lagi aku segera akan suruh Seng Siu Tan bermandikan darah, Cak Yan Hang jadi terperanjat dia takut di dalam keadaan terdesak, Ciu Tong benar-benar turun tangan jahat terhadap gadis itu, dengan cepat dia putar tubuh mencegah. Tahan aku belum menyanggupi. HAA, 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 HAA. Tiba-tiba Ciu Tong tertawa tergelap dengan amat kerasnya. Putraku sudah datang, urusan ini pun segera bisa dibereskan semua orang jadi terkejut, tampaklah Ciu Pak bersama-sama Bun Sian dengan amat tenangnya berjalan masuk ke dalam. Menanti mereka berdua sudah berada di sisi Ciu Tong si iblis tua dari luar lautan ini baru tertawa. Apakah kalian sudah mengambil keputusan tanyanya sambil menyapu sekejap diri Cia Can Hong? Dalam hati si dewa telapak dari gulun pasir ini benar-benar amat bingung, bila mana dia sungguh-sungguh melakukan tindakan dengan melukai Koan Ing untuk menolong dinnya Seng Siu Tan setelah sadar apa dia bisakah memaafkan perbuatannya. Soal ini masih merupakan satu hal yang patut dicurigai. Aku mau dengar dulu apa yang hendak kalian lakukan, ujarnya kemudian setelah termenung sebentar. Dengan perlahan Ciu Tong tertawa dan memandang sekejap ke arah diri Koan Ing ini hari aku mau jodohkan Seng Siu Tan sebagai istri anakku, dan kalianlah bertindak sebagai saksinya. Seketika itu juga Koan Ing merasa kepalanya seperti digodam dengan martil besar, lama sekali dia berdiri termangu-mangu. Dia tidak menyangka kalau Ciu Tong bisa berbuat demikian, tetapi dia yakin Seng Siu Tan tidak bakal setuju. Hei, hei, Koan Ing ujar Ciu Tong lagi sambil tertawa. Jauh lebih baik aku jodohkan Siu Tan kepada puteraku daripada kau kawini, karena umurmu tinggal 10 hari lagi, sebelum aku mati aku ingin kawinkan dulu diri mereka. Bab 29. Cha Kian Hang sendiri pun dibuat tertegun, dia pun tidak mengira kalau Ciu Tong bisa berbuat demikian. Lama sekali dia termenung tidak mengucapkan sepatah katapun. Koan Ing yang melihat Cha Kian Hang sama sekali tidak membantah hatinya jadi amat gusar. Soal ini tidak mungkin bisa dilakukan bentaknya. HMMM tapi jauh lebih baik dikawinkan dengan puteraku daripada harus dikawinkan dengan seorang manusia yang sebuah kakinya sudah mulai menginjak tanah kubur ujar Ciu Tong dingin. Sinar mata pemuda itu dengan cepat beralih ke arah Cha Kian Hang, tetapi orang itu ragu-ragu sejenak. Kau tidak ingin Siu Tong terluka bukan ujarnya kepada Koan Ing. Koan Ing pun tahu kalau Cha Kian Hang merasa tidak rela bila mana Seng Siu Tong bisa berkumpul dengan dirinya, dengan usia yang tinggal 10 hari ini memang seharusnya tidak pantas bila mana dia merusak seluruh penghidupan Seng Siu Tong. Tetapi yang disukai Ciu Pak hanyalah kecantikan wajah Seng Siu Tong, apalagi antara Ciu Tong serta ayahnya. Mempunyai ikatan permusuhan yang sedalam lautan sudah tentu urusan ini tidak bisa dikabulkan. Tempo hari dia menolak Seng Siu Tong walaupun di luarnya kelihatan dia sedang mengorbankan dirinya dan demi kebaikan dari Seng Siu Tong tetapi keadaan yang sesungguhnya dia sedang melarikan diri dari tugas. Tetapi yang didapat adalah sebaliknya, Seng Siu Tong bukan saja tidak memperoleh hasil sebaliknya hampir-hampir nyawa mereka berdua lenyap di puncak Suli Hong. Akhirnya dia tertawa-tawar. Siu Tong tidak bakal menyetujui caramu itu, katanya. Cha Kian Hang dengan pandangan tajam memandang pemuda itu lalu mengerutkan alisnya rapat-rapat. Kau terlalu rakus peduli kau berpikir secara bagaimanapun urusan ini tidak bakal bisa kau putuskan serunya. Ciu Tong yang melihat antara Cha Kian Hang serta Kuan Ing sendiri terjadi keributan dalam hati merasa amat girang dengan pandangan dingin dan memandang ke arah dua orang itu. Kini Cha Kian Hang sudah berdiri pada golongannya, dia tahu peduli bagaimanapun dirinya masih berada di atas angin. Sebaliknya Tian Xiang Tai Su yang mulai merasa hatinya tidak tenang, bila mana CBA Kian Hang serta Ciu Tong berdamai maka walaupun dia tetap ada di situ juga tak ada gunanya. Tetapi saat ini dia tak boleh mengundurkan diri terlebih dulu, sedang apa yang diributkan mereka pun dia tak bisa ikut campur bicara cuma di dalam hati mulai berpikir care-care untuk menghadapi perubahan secara mendadak ini. Kuo An Ing yang mendengar dimaki rakus oleh Cha Kian Hang secara mendadak hatinya terasa suatu perasaan yang aneh. Biji matanya lantas berputar dua kemudian tertawa tergelak. Ha 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 ha, Paman Cha tidak peduli kau berpikir secara bagaimana, seharusnya perbuatanmu tidak boleh begitu. Nama besar Cha Kian Hang berada di antara empat manusia aneh, Kuo An Ing pun merupakan seorang angkatan muda seharusnya lah di depan orang banyak dia memberi sedikit wajah kepadanya. Dengan gusarnya dia mendengus, belum sempat mengucapkan sepatah kata pun mendadak terdengar Ciu Tong sudah tertawa terbahak. Ha 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 Dari luar gua, di dalam urusan ini lebih baik pintu saja yang berbicara, dengan cepat koan ing menoleh ke depan, tampaklah kini di dalam gua sudah bertambah lagi dengan dua orang toosu. Mereka bukan lain adalah Yuan Si Tooti yang itu Chiang Bunjian dari Butong Pei serta Sak Huan yang memancarkan sinar matu dingin. Tian Xiang Tai Su yang melihat kemunculan Yuan Si Tooti yang di sana dalam hati merasa amat girang. Tuheng kapan kau datang ke daerah Tibet? Bagaimana Tuheng baru muncul saat ini Sak Han Hang serta Chiutong yang melihat munculnya Yuan Si Tooti yang di dalam gua secara mendadak dalam hati rada merasa terkejut. Chiutong sama sekali tidak menyangka kemunculan Yuan Si Tooti yang secara mendadak itu, dia tidak tahu bagaimana perubahan selanjutnya keadaan di tengah kalangan, diam-diam pikirnya mulai berputar mencari akal. Yuan Si Tooti yang tersenyum kepada Tian Xiang Tai Su ujarnya, perpisahan selama 20 tahun ini kiranya Tai Su masih berada di dalam keadaan biasa saja, kedengarannya ilmu Hie Kang Si Bo Xian Chin Hei dari Tai Su sudah berhasil dilatih, selamat, selamat Tian Xiang Tai Su pun tertawa. Selama beberapa tahun ini Pin Cheng pun belum pernah mendengar berita tentang Tooti yang teringat akan Sian Bun Kuang Kie yang Tooti yang latih tentu ada kemajuan yang mengejutkan bukan? Kini kereta berdarah muncul kembali, sedang si budak berdarah dari tempat kegelapan pun belum mati, seharusnya kali ini merupakan satu kesempatan buat Tooti yang untuk memperlihatkan kepandayan. Chiu Tong yang melihat kedua orang itu bercakap dua tiada habisnya segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kalian dua orang manusia tidak usah saling menyanjung lagi, lebih baik perkataan kalian dihentikan sampai di sini saja, bila diteruskan waah, waah, terlalu mengerikan, haa, 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 haa. Hada yang silat dari jagoan bulim ini. Dengan perlahan Yuwan Si Tooti yang mengangguk tanda setuju. Sebaliknya Chiu Tong yang melihat akan hal itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, pikirnya, HMM Yuwan Si. Tooti yang si hidung kerbau ini sungguh keterlaluan, dia begitu menghina aku, berani perintahkan muridnya untuk menghadapi aku, tidak aku sangka dia orang begitu sombong. Dengan langkah yang perlahan Sakwan berjalan mendekati Chiu Tong lalu berhenti kurang lebih lima dipadari dirinya. Chai Loote, ujar Chiu Tong dengan amat tawarnya terhadap diri Chakyan Hang Si Dewa Telapak masih mengira di kolong langit pada saat ini. Kean Inglah yang paling sombong dan Jumawa tidak disangka murid Chiang Bunjian ini jauh lebih Jumawa lagi. Dia sengaja tidak melibat sekejapun ke arah diri Sakwan tetapi Toosu muda itu sama sekali tidak bergerak maupun melancarkan serangan dia. Dia cuma memandang ke arah iblis tua dari luar lautan itu dengan pandangan tajam. Sinar Matu Koan Ing dengan pelahan berputar, dia tahu Sakwan bertujuan pada Seng Xiaotan saja. Jika ditinjau dari keadaan pada saat ini dirinya tidak akan berhasil menahan Chakyan Hang apalagi iukannya belum sembuh dan berada seorang diri, terang dan jelas dia tak ada tempat untuk menancapkan kaki di antara para jago-jago tersebut. Tetapi Seng Xiaotan tidak boleh terjatuh ke tangan Chiu Tong semakin tidak boleh lagi bila terjatuh di tangan Sakwan. Chiu Tong yang melihat Sakwan sama sekali tidak menunjukkan gerakan apapun dalam hati merasa keheranan, dengan sombongnya dia tertawa dan putar badannya kembali. Sinar Matu Sakwan berkelebat, baru saja tubuh Chiu Tong berputar setengah jalan, tangan kanannya sudah mencabut keluar pedangnya dari dalam sarung, pedang diikuti delsiran. Angin yang amat tajam dia melancarkan satu serangan dasyat ke arah Chiu Tong. Chiu Tong pun bukan seorang manusia sembarangan, walaupun dia merasa terperanjat akan kecepatan gerak dari Sakwan ini tetapi tubuhnya dengan cepat sudah berputar pula, Toya di tangan kanannya segera mengejar ke arah Sakwan. Pedang dan Toya bentrok menjadi satu menimbulkan percikan bunga-bunga api, Sakwan kembali membentak gusar, pedangnya di dalam sekejap saja sudah melancarkan sembilan kali serangan ke arah Toya tersebut, air muka Chiu Tong berubah hebat, kedasyatan dari tenaga yang dipantul keluar dari tubuh pedang itu amat hebat jauh di luar dugaannya, bila mana bukannya dia bisa cepat-cepat menyalurkan seluruh tenaga murninya ke arah Toya, ada kemungkinan Toyanya pada saat ini sudah terlepas dari tangannya, saking terperanjatnya wajahnya pun berubah hebat, dia membentak dengan amat gusarnya, disusul dengan Toya di tangan menggetar balas menyerang ke arah diri Sakwan. Chak Yan Hang sekalian yang melihat jalannya pertempuran dari samping kalangan pun diam-diam merasa terperanjat, mereka tidak menyangka kalau ilmu silat dari Sakwan anak murid dari Yuan Si To'o Tiang ini ternyata amat dasyat bahkan keliayanya jauh berada di atas diri koan ing terhadap kehebatan tenaga dalam koan ing mereka sudah merasa amat aneh sekali, tetapi kini muncul kembali seorang pemuda yang tenaga dalamnya jauh di atas koan ing, hal ini merupakan suatu berita yang mengerikan sekali. Sakwan sendiri juga merasa ada di luar dugaan, dia mengira dengan perbuatannya itu maka Toya Chiu Tong. Berhasil digetar pental kemudian menggunakan kesempatan itu merebut diri Seng Xiaotan. Serangannya tak mencapai pada sasarannya sedang Chiu Tong pun dengan amat gelusarnya sudah balas melancarkan serangan, dia lantas sadar bila mana sekali lagi dia menerima serangan tersebut maka pedangnya akan terpental lepas, karena itu pikiran untuk mengundurkan diri segera berkelebat di dalam benaknya. Dalam keadaan amat gusar, Chiu Tong mana suka membiarkan dia meloloskan diri, dia mendengus dingin sambil mengepi tubuh Seng Xiaotan, Toyanya melancarkan serangan kembali menghajar Sakwan. Tunggu sebentar teriak Yuan Si To'o Tiang dengan keras, biarlah aku terima seranganmu itu, sehabis berkata tubuhnya berkelebat menghalangi di hadapan Chiu Tong, pedangnya dengan disertai sarungnya sekalian menghajar datangnya serangan dari Chiu Tong itu, dengan jurus Chin Hei Tsu atau Laut Dingin satu gelombang dari aliran Butong Kiam Hoat. Ko An Ing yang melihat Yuan Si To'o Tiang turun tangan mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya. Di tengah suara suitan yang amat nyaring tubuhnya meloncat ke atas udara sedang pedangnya dengan cepat menuding ke arah punggung Chiu Tong. Chiu Tong yang baru saja melancarkan serangan kena ditahan oleh pedang Yuan Si To'o Tiang, kini melihat Ko An Ing menubruk datang pula dengan dinginnya dia mengerutkan alisnya rapat-rapat, pikirnya, HMM, kau bangsa cilik lu kamu saja belum sembuh sudah berani bergebrak melawan aku berdua. Tubuhnya melayang ke atas tanah, Toyanya dibabat ke depan bermaksud hendak menggunakan tenaga gabungan dari Yuan Si To'o Tiang serta Toyanya sendiri menyambut datangnya serangan dari Seng Pemuda. Siapa tahu begitu Toyanya menempel dengan pedang Yuan Si To'o Tiang ternyata sedikit pun tidak menunjukkan reaksi apa-apa, hatinya jadi amat terperanjat, dia tidak menyangka kalau tenaga dalam dari Yuan Si To'o Tiang berhasil dilatih sedemikian tingginya bahkan jauh berada di atas tenaga dalamnya sendiri. Saat itu pedang Kuan Ing sudah sampai di punggungnya, baginya cuma ada dua jai on saja, melepaskan Seng Si O Tan atau menghajar mati gadis itu kemudian baru menerima datangnya serangan pedang Seng Pemuda. Bila mana dia membinasakan Seng Si O Tan mungkin Cha Kuan Hang tidak akan melepaskan dirinya, apalagi kini tujuannya pun tidak ada di situ, maka dia tidak bermaksud membinasakan diri Seng Si O Tan. Tetapi bila mana harus lepas tangan, dalam hati dia merasa tidak rela. Sewaktu dia merasa ragu-ragu itulah pedang Kiem Hong Kiem di tangan Kuan Ing sudah mengancam punggungnya. Dengan gusarnya dia membentak keras, setelah melepaskan tubuh Seng Si O Tan dia balik tangan menyerang Kuan Ing. Kuan Ing sama sekali tidak bermaksud untuk meluke Ciu Tong tubuhnya segera merendah ke bawah menyambar tubuh gadis tersebut. Dalam hati Ciu Tong benar dua merasa amat gusar, kaki kanannya dengan cepat melancarkan satu tendangan mengancam punggung Kuan Ing-Kuan Ing yang sedang menggendong tubuh Seng Si O Tan mendadak merasa adanya segulung angin pukulan. Membokong badannya, dalam hati jadi amat kaget untuk menghindar tak sempat lagi membuat dia orang jadi kebingungan. Ciu Tong, kau berani bentak Ciu Tong secara tiba-tiba. Kaki kanan Ciu Tong dengan disertai angin sambaran menerjang ke depan, tubuhnya pun mendadak berkelebat ke depan dan meloncat ke tengah udara dengan berpisahnya Ciu Tong serta Yuan Si To Tiang, Ciu Tong pun dengan terburu-buru mendekati diri Kuan Ing serta Seng Si O Tan. Kuan Ing lantas membebaskan jalan darah Seng Si O Tan yang tertotok dan mengurutnya beberapa kali. Eng Kuo Ing. Terdengar Seng Si O Tan menjerit keras lalu menubruk ke dalam pelukan pemuda tersebut, air matanya keluar bercucuran dengan amat gerasnya. Cak Can Hang yang melihat kejadian ini dalam hati lantas merasa amat kecewa dan menyesal. Sebaliknya Ciu Tong merasa malu bercampur gusar, sebab Kuan Ing ternyata berhasil merebut Seng Si O Tan dari tangannya dan hal ini benar-benar amat memalukan dirinya, tetapi kini Cak Can Hang ada di hadapannya dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mendadak satu ingatan berkelebat di iblis tua dari luar lautan ini, kepada Tian Siang Tai Su ujarnya. Tai Su kau mau Kuan Ing sedang aku menghendaki Si O Tan, bukankah begitu mendengar perkataan itu Cak Can Hang jadi amat terkejut, tidak disangka Ciu Tong hendak bekerja sama dengan Tian Siang Tai Su untuk menghadapi dirinya. Ciu Tong kau manusia tidak tahu malu teriaknya gusar. Ciu Tong tertawa terbahak-bahak, belum sempat dia berbicara Yuan Si To'o Ti yang sudah berkata, kalian mengatakan dirinya sebagai manusia aneh dari bulim dan bertujuan atas kereta berdarah tersebut, tidak disangka kiranya hanya ingin beradu sendiri saja. HMM apakah perbuatan kalian itu mirip dengan seorang ketua partai sehabis berkata dengan dinginnya dia menyapu sekejap ke arah semua orang, Ciu Tong, serta Tian Siang Tai Su pada merasa menyesal, sejak masuk ke daerah Tibet belum pernah mereka menjaga nama serta kedudukannya, kini setelah ditegur oleh Yuan Si To'o Ti yang mereka baru sadar kembali kalau mereka bagaimanapun juga tetap merupakan seorang ketua partai, sedang Cia Can Hang diam-diam merasa kagum terhadap diri Yuan Si To'o Ti yang, kiranya Cia Yang Bunjian dari Butong Pei ini lain daripada yang lain, bila mana bukan perkataannya ini maka sebelum mendapatkan kereta berdarah ada kemungkinan mereka sudah saling bentrok sendiri. Ko An Ing pun dengan perlahan memandang sekejap ke arah Yuan Si To'o Ti yang, dia tidak menyangka kalau seorang yang begitu menyayangi muridnya ternyata bisa memiliki tindakan lain yang berbeda, dalam hati dia merasa amat keheranan. Tetapi saat ini dia pun merasa menyesal, Yuan Si To'o Ti yang pernah beberapa kali minta maaf kepadanya sebaliknya dia sendiri menghadapi dia orang dengan pikiran manusia picik. Yuan Si To'o Ti yang melihat mereka semua tidak mengucapkan sepatah kata pun lantas memandang kembali sekejap ke semua orang. Menurut apa yang aku ketahui, ujarnya, kini kereta berdarah sudah menuju ke Tenggara dengan melakukan perjalanan siang malam, bila mana dugaanku tidak salah maka kereta tersebut lagi menuju ke Gunung Kunlunsan. Dia berhenti sebentar untuk tukar napas kemudian tambahnya, kecuali kita segera melakukan pengejaran kalau tidak jangan harap bisa menyandak dirinya, sebetulnya terhadap soal kereta berdarah Kuan Ing sudah tidak tertarik, tetapi teringat akan bunting sengsi Kongcu berpakaian sutra itu dia merasa dirinya harus ikut melakukan pengejaran apalagi masih ada satu hal yang membingungkan dirinya, kemanakah itu manusia tunggal dari Bulim Jian Wang? Apakah dia bukan majikan dari kereta berdarah? Bagaimana bisa lenyap secara mendadak? Chak Yan Hang yang mendengar perkataan tersebut termenung berpikir sebentar, kemudian baru ujarnya, perkataan dari Toti yang sedikit pun tidak salah, kini harap Toti yang suka membuka jalan, catai hiap kau terlalu sungkan, jawab Yuan Si Toti yang sambil tertawa-tawar kepandaian silat aliran Toa Moa selamanya tak ada bandingannya di dalam kolong langit, aku lihat lebih baik catai hiap saja yang memimpin, Om Mio Tohut, seru Tian Siang Tai Su sambil merangkap tangannya memberi hormat. Toheng sebagai Chiang Bun Jin partai dari Butong yang namanya sudah terkenal di seluruh Bulim, memang sepatutnya menjadi kepemimpinan ini, perkataan dari catai hiap sangat cocok dengan jalan pikiran ku harap Toheng tidak usah menolak lagi, Yuan Si Toti yang tidak langsung menjawab sebaliknya termenung berpikir sebentar, akhirnya dia tertawa. Kalau begitu kita berangkat bersama-sama saja, asalkan semua orang suka bekerja sama buat apa harus memilih pemimpin macam-macam. Cha Chan Hang yang mendengar perkataan ini diam-diam merasa semakin kagum lagi atas keluaran budi dari Yuan Si. Tohut yang ini, mereka semua angkat nama bersama-sama, bila mana sampai kedudukan pemimpin ini terjatuh ke tangannya maka dengan sendirinya nama besarnya di dalam Bulim akan semakin cemerlang tidak disangka dia sudah menolak. Mari kita segera berangkat ajak Yuan Si Toti yang kemudian sambil tertawa. Sehabis berkata dia berjalan ke arah luar, Ciu Tong dengan membawa serta Ciu Pak serta Bu Sian pun ikut pergi di susul Tian Siang Tai Su di belakang. Cha Chan Hang memandang sekejap ke arah Kuan Ing serta Seng Xiao Tan, belum sempat dia berkata gadis itu sudah tertawa. Paman Cha kini lukanya belum sembuh, kami tidak akan pergi Cha Chan Hang menundukkan kepalanya termenung berpikir sejenak, akhirnya dia tertawa. Xiao Tan aku pun setuju kalau kalian tidak ikut pergi, walaupun perbuatan dari paman camu tadi tidak benar tetapi kesemuanya demi kebaikanmu, aku sama sekali tidak punya maksud jahat terhadap dirimu. Sebenarnya Kuan Ing masih mengandung rasa tidak paham terhadap diri Cha Chan Hang, tetapi setelah mendengar perkataannya ini dia baru tahu kalau tindakannya tersebut diambil demi kebaikan dari gadis tersebut. Setelah berpikir sebentar dia lantas menjawab, kami mana berani menyalahkan diri paman Cha, waktu itu Suto Beng Cu yang berdiri di samping bungkam seribu bahasa, Ching Ching memandang tajam diri Kuan Ing sedang ingin menundukkan kepalanya tidak berbicara. Akhirnya setelah menghela nafas panjang Cha Chan Hang dengan membawa ketiga orang perempuan itu berlalu dari dalam gua. Ha Oliyeh yang melihat semua orang sudah pergi dia pun tidak suka berdiam di sana lebih lama lagi, diam-diam dia orang mengundurkan diri pula dari sana. Ruangan gua yang semula diliputi oleh ketegangan dan diliputi oleh nafsu membunuh itu kini sudah berubah jadi sunyi senyap, manusia yang semula begitu banyak kini cuma tinggal dua orang saja. Kuan Ing memandang sekejap ke arah Seng Siautan lalu tertawa. Seng Siautan memandang sekejap ke sekeliling tempat itu kemudian sambil tertawa dia menarik tangan Kuan Ing Neng Kohing, ujarnya manja, bagaimana kalau kita masuk ke dalam gua ini lebih dalam untuk melihat-lihat sambil tersenyum Kuan Ing mengangguk, demikianlah mereka berdua lantas masuk ke dalam gua itu. Semakin ke dalam keadaan gua tersebut semakin aneh, beberapa saat kemudian mendadak terdengarlah suara percikan air yang perlahan. Sebuah selokan kecil muncul di hadapannya, Seng Surya menyoroti masuk ke dalam gua melalui celah dua di atas dinding membuat suasana di sana terasa amat nyaman. Mereka berdua jadi amat terperanjat sejak memasuki daerah Tibet baru untuk pertama kali mereka menemukan pemandangan yang demikian indahnya, keadaannya sangat berbeda sekali dengan tempat-tempat lain yang tertutup oleh selju tebal. Seng Siawetan lantas menarik tangan Kuan Ing untuk diajak duduk di tepi selokan tersebut sambil menair dia memandang ke arah Seng Pemuda dengan pandangan mesra, dengan perlahan Kuan Ing mendungat ke atas, mendadak teringat olehnya akan jurus serangan yang digunakan sakuan, dia merasa dirinya harus belajar ilmu silat lebih mendalam lagi kalau tidak bagaimana mungkin bisa melindungi diri Seng Siawetan? Berpikir sampai di situ dia lantas mulai duduk bersilah watuk menyembuhkan lukanya, Seng Siawetan dengan pandangan terpesona memandang ke atas wajah Seng Pemuda yang pucat pasti bagaikan mayat itu, dia tidak mau percaya kalau pemuda yang ada di hadapannya hanya mempunyai usia selama 10 hari saja, Kuan Ing adalah seorang yang baik, dia tidak seharusnya mati dengan begitu cepat dengan pandangan terpesona gadis itu memandang ke arah wajah pemuda yang pucat pasti itu, dia tertawa, tertawa geli buat dirinya sendiri. Bila mana Kuan Ing mati, dia pun bisa mati maka waktu itu mereka akan menjadi satu untuk selamanya. Mendadak dari samping kirinya berkumandang datang suara dengusan yang amat dingin, Seng Siawetan jadi terperanjat ketika menoleh ke belakang tampaklah seorang tosu muda berdiri tidak jauh dari dirinya. Orang itu bukan lain adalah Sak Huan. Kuan Ing dengan perlahan membuka matanya, dia memandang ke arah Sak Huan dengan pandangan kaget walaupun dia merasa ada sedikit di luar dugaan tetapi yang aneh bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan diri Yuan Si To'o Tiang dengan begitu mudah. Dengan perlahan dia bangun berdiri dan memandang ke arah Sak Huan dengan pandangan tajam sekali. Sak Huan mengerutkan alisnya, dia memandang diri Seng Siawetan lalu ujarnya. Aku sungguh merasa tidak paham kenapa kau suka mengikuti diri. Kuan Ing mendengar perkataan tersebut. Kuan Ing jadi amat gusar, sekali lagi Sak Huan menghina dirinya kembali. Kau berbuat begini apakah tidak takut sampai merusak nama baik Suhaungu teriaknya dengan amat gusar. Sak Huan tertawa dingin. Saat ini cuma ada kita bertiga saja, sama sekali tidak ada suhu sekalian yang hadir dalam hati. Kuan Ing benar-benar merasa amat gusar, dia ingin mengumbar hawa amarahnya di sana. Engkoh Ing kita pergi saja, jangan urusi orang gila itu seru. Seng Siawetan dengan cepat sambil menarik tangan. Kuan Ing beberapa perkataannya ini sengaja diucapkan agar Sak Huan bisa mendengar. Dengan cepatnya dia menarik tangan pemuda itu dan berjalan menuju ke gua sebelah dalam. Dari sepasang metesak Huan segera terlintaslah suatu nafsu membunuh, tetapi hanya sekejap saja sudah lenyap kembali, bukan saja dia tidak mengambil tindakan apa-apa, sebaliknya hanya memandang bayangan punggung mereka berdua dengan pandangan amat dingin. Dalam hati Seng Siawetan serta Kuan Ing merasa heran, menurut apa yang diketahui mereka berdua, Sak Huan tidak bakal lepas tangan dengan begitu saja, bila mana cuma begitu saja buat apa dia munculkan diri di situ. Tetapi dengan tidak mengejarnya Sak Huan, hal ini malah jauh lebih baik lagi, mereka berdua saling bertukar pandangan. Sambil tertawa kemudian berjalan masuk ke gua bagian dalam, mereka berdua tidak tahu hendak pergi kemana, tetapi mereka pun tidak peduli hendak pergi kemana. Asalkan Dapai bersama-sama hal ini sudah amat mengembirakan sekali, beberapa saat kemudian Kuan Ing serta Seng Siawetan sudah berada di dalam gua yang amat lurus, tetapi amat gelap dan tak nampak ujungnya. Lama sekali mereka berdua berdiri termangu-mangu, akhirnya sambil menarik tangan Seng Pemuda Ujar Seng Siawetan, kita hendak pergi kemana Kuan Ing rada ragu-ragu sebentar lalu sambil tertawa dia mengangguk, buat dirinya gelap atau terang adalah sama saja karena matanya bisa melihat di tempat kegelapan seperti di siang hari saja. Kembali lewat beberapa saat lamanya, mendadak Kuan Ing menghentikan langkah kakinya, Seng Siawetan jadi melengak, dia pun dapat mendengar suara napas yang amat berat berkumandang keluar dari dalam gua, agaknya ada orang yang lagi kepayahan. Kuan Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, dia tidak tahu siapakah yang berada di dalam gua itu. Dengan ketajaman matanya dia berusaha untuk melihat keadaan di sekeliling tempat itu, tetapi apa yang dilihatnya hanyalah kegelapan saja, apapun tidak kelihatan. Mari kita pergi lihat-lihat ujar Seng Siawetan kemudian dengan perlahan. Kuan Ing mengangguk, mereka berdua berjalan kembali ke sebelah dalam gua tersebut, tetapi suara napas yang amat berat itu pun mendadak berhenti. Pada ujung gua kembali terdapat suatu tikungan, mendadak mereka berdua jadi tertegun, kiranya di tempat tersebut terdapat sebuah ruangan batu yang sudah hancur, agaknya dahulu pernah ada orang yang terkurung di tempat ini. Sewaktu dia lagi berdiri termangu-mangu itulah mendadak terdengar Seng Siawetan menjerit kaget. Kuan Ing terburu-buru menoleh, tampaklah sesosok bayangan manusia dengan disertai segulung angin sambaran yang amat tajam menerjang ke arahnya. Kuan Ing segera merasakan hatinya bergidik, pada saat itulah Seng Siawetan sudah menubruk terlebih dahulu ke arah orang itu. Kuan Ing tidak punya akal lagi, dia pun bersuit panjang, sambil mencekal pedang kiem hang kiemnya dia menyerang ke arah orang itu. Dengan gesiknya orang itu menangkis pedang Kuan Ing ke samping lalu mencengkeram tubuh Seng Siawetan dan dilemparkan ke arah ke belakang. Kau bocah perempuan ayoh menyikir teriaknya. Kau angin yang merasa serangan pedangnya berhasil dibabat miring oleh suatu tenaga yang amat besar dalam hati merasa rada bergidik, dia tidak tahu sebenarnya apa yang sedang dilakukan orang itu terhadap diri Seng Siawetan, maka sepasang kakinya dengan cepat menjejak permukaan tanah dan menubruk ke arah di mana tubuh Seng Siawetan melahi. Dengan gusarnya orang itu kembali meraung gusar, lima jarinya dipentangkan siap-siap mencengkeram tubuh Kuan Ing, pemuda itu segera mendengus, pedang kiem hong kiemnya dengan sekuat tenaga balos menyerang orang itu, tetapi ketika dapat melihat jelas wajahnya dia jadi tertegun, kiranya orang itu bukan lain adalah si manusia tunggal dari buling Jian Wong yang telah lenyap dari kereta berdarahnya, saat ini sepasang metu Jian Wong merah berapi dua, rambutnya terurai kacau wajahnya menyengi ramat menyeramkan, bagaimana mungkin Jian Wong bisa muncul di sini? Apalagi agaknya mempunyai suatu dendam sedalam lautan dengan dirinya sehingga dah menyerang dia orang dengan begitu kalatnya. Belum habis suatu pikiran berkelebat di dalam benaknya pedang kiem hong kiem di tangan kanannya sudah kena direbut oleh babatan Jian Wong, iga kanannya kena dihantam keras sehingga tubuhnya terlempar ke tengah udara dan menumbuk dinding gua. Dia cuma merasakan darah panas bergolak di dalam dadanya, darah segar tak kuasa lagi menyembur keluar dari mulutnya, dengan paksakan diri dia merangkak bangun untuk mencari diri adis tersebut. Tarlihatlah Seng Xiaotan berbaring tepat di sisinya dalam keadaan tidak sadarkan diri, ketika mendongakan kepalanya ke arah Jian Wong, tampaklah wajah penuh rasa gusar setindak demi setindak si manusia tunggal dari buling itu berjalan mendekat. Keadaan Koan Ing benar-benar amat berbahaya sekali, dirinya tidak sampai mati terkena pukulan Jian Wong tadi sudah merupakan suatu peristiwa yang ajaib, dengan paksakan diri dia merangkak ke samping tubuh gadis tersebut dan memeriksa urat nadinya. Tetapi bersamaan waktunya pula dengan disertai Auman Gusar yang amat mengerikan Jian Wong sudah menubruk datang. Dengan terburu-buru Koan Ing membentuk serangan satu lingkaran di tangan kanannya lalu didorong ke depan. Plaak serangannya tidak mencapai pada sasaran sebaliknya kena ditangkis sehingga mencong ke samping, saking luar biasanya sehingga keringat pada bercucuran. Bab 30 Dengan gusarnya Jian Wong menubruk semakin mendekat, Koan Ing jadi semakin terperanjat dia tidak ingin mati dalam keadaan bingung, karenanya dengan paksakan diri telapak kirinya kembali melancarkan satu serangan ke depan. Lima jari tangan Jian Wong bagaikan kilat cepatnya menyambar mencengkeram jalan darah Jian Chin hiatnya, membuat tubuhnya jadi lemas sedikit pun tak bertenaga. Dengan ganasnya Jian Wong segera mendorong dia jatuh terlentang kemudian dengan menunjukkan sebaris giginya yang putih runcing dia hendak menggigit leher pemuda tersebut. Seluruh tubuh Koan Ing tak bisa bergerak tetapi dia melihat dan merasakan segulung hawa dingin merembes ke tulang sum-sumnya di dalam hati dia tidak menyangka kalau ini hari. Dirinya bisa menemui kematian dengan care yang demikian mengenaskan. Dengan ganas dan kalatnya Jian Wong menggigit leher pemuda tersebut lalu menghisap darahnya, karena saluran pernapasan tidak sampai putus maka dia masih tetap hidup, kepalanya semakin lama terasa semakin pening, akhirnya dia jatuh tidak sadarkan diri. Entah lewat beberapa saat lamanya dengan perlahan Koan Ing membuka matanya kembali. Dia merasa badannya amat lemas sedikit pun tak bertenaga, dia merasa heran kenapa dirinya tidak mati. Bukankah terang-terangan tadi Jian Wong lagi menghisap darahnya? Apa mungkin pada saat-saat yang amat kritis ada orang yang sudah turun tangan menolong dirinya lolos dari cengkeraman Jian Wong?